Jelang pemilihan serentak pada 27 November 2024, Kapolres Palopo AKBV Shafi'in Absikin mengintensifkan upaya menciptakan pilkada damai di kota Palopo melalui berbagai upaya. Salah satunya program cooling system dengan menggandeng pihak media untuk turut berperan menjaga keamanan dan stabilitas jelang pilkada. Komitmen ini disampaikan saat mengunjungi kantor redaksi Koran Seruya pada Kamis 31 Oktober 2024. Sebagai bagian dari program cooling system, Polres Palopo terus berupaya untuk mencegah potensi terjadinya konflik di kalangan masyarakat selama masa kampanye dan pemungutan suara. Tentunya strategi kami lebih kami optimalkan dibandingkan dengan pola pengamanan di Pilpres. Karena ini adalah Brigada Serentak yang pertama kali, sehingga tentunya kekuatan personel kami terbatas, terbagi dengan gubernur, sehingga kami lebih banyak intensifkan untuk kegiatan cooling system melalui seperti ini, kegiatan silatromi dan kegiatan penyampaian impuan kampi mas ke komentar media. Dalam kunjungannya, AKBP Syafi'i Napsikin menekankan pentingnya sinergi antara Polres dan pihak media untuk menjaga objektivitas pemberitaan dan menghindari informasi yang dapat memicu ketegangan. Kapolres juga berharap peran media untuk terus menyajikan berita yang faktual dan edukatif, guna menghindari konten yang berpotensi provokatif. Langkah ini juga diharapkan dapat meminimalisir dampak dari berita tidak akurat, yang biasanya disebarluaskan melalui kanal-kanal tidak resmi atau akun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Kapolres, media ialah jembatan informasi masyarakat, sehingga profesionalisme media menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pilkada yang aman. Sehingga diharapkan peran media untuk memastikan masyarakat menerima informasi yang tepat, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh isu yang beredar. Tentunya terkait pilkada Palopo ini, kami yakin dan optimis bahwa berkerja sama kami dengan beberapa mitra media, kami bisa mengawal proses pilkada ini menuju pilkada yang aman, curgil dan dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada beberapa isu-isu yang sedang bergedolak saat ini, namun kita harapkan masyarakat tetap tidak mudah terprovokasi dan bisa menerima informasi itu melalui akses berita yang terpercaya, akutabel, dan bukan dari sosial media-sosial media yang isu-isu yang akunnya tidak terpercaya, sehingga mudah bisa terprovokasi. Kaliannya bahkan bisa kami harapkan jangan sampai menjuralkan terkait berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan isu tersebut atau berita tersebut. Kunjungan Kapolres AKBP Syafi'i Nafsikin disambut Direktur Utama Kurang Seruya Herul Baduru. Pria yang akrab di sahabat CBD ini menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung sepenuhnya upaya Polres Palopo dalam menciptakan pilkada damai. CBD menegaskan media Kurang Seruya siap menjadi filter dalam memerangi berita-berita hoaks yang beredar dan berpotensi memicu timbulnya konflik di kalangan masyarakat. Nah pada prinsipnya Kurang Seruya sebagai salah satu media di kota Palopo mendukung sepenuhnya upaya Polres dan pihak pengamanan lainnya menciptakan pilkada damai aman dan tertib. Nah salah satu hal menarik yang kami diskusikan bersama Pak Kapolres bahwa bagaimana cara media terutama Kurang Seruya sebagai salah satu media di kota Palopo ikut mendukung pilkada damai keamanan tercipta dan stabilitas. Kementik Mas Palopo tetap terjaga selama proses pilkada ini tidak selesai. Nah salah satunya bahwa media tidak memberitakan, ikut memprovokasi masyarakat oleh pemberitaan. Tetapi media bagaimana membuat berita yang sejuk, tidak ikut-ikutan membuat berita yang berpotensi memicu kerawanan. Nah media di sini, media cetak, Alhamdulillah karena banyak media di kota Palopo, ikut berperan bagaimana memerangi berita-berita hoaks. Dari kota Palopo, jurnalis Seruya TV mengabarkan. Terima kasih.